selamat menikmati tentunya dengan bunga ini mungkin ibunya ada yang pelihara di rumah namanya aglonema kira-kira kalau ibu tanyakan aglonema ini termasuk dalam kelompok tumbuhan apa? tumbuhan berbiji terbutuk biji terbuka baiklah untuk mengetahuinya kita akan belajar tentang tumbuhan tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok yang pertama tumbuhan lumut atau brio pita yang kedua tumbuhan paku atau teridopita tumbuhan lumut dan paku itu berkembang biak dengan spora kemudian mengalami fase metagenesi yang ketiga yaitu tumbuhan berbiji atau spermatopita jadi hari ini kita akan mempelajari tumbuhan berbiji tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua kelompok yang pertama tumbuhan biji terbuka atau gimnos spermae tumbuhan biji terbuka mempunyai ciri buah tidak ditutupi oleh daun bunga kemudian yang kedua belum mempunyai bunga sejati jadi bunganya masih berupa strobilus yang ketiga batang dan akar sudah mempunyai cambium contoh dari tumbuhan biji terbuka yaitu genetum genemon atau melinjo kemudian gingko biloba contoh lainnya yaitu pakis haji atau cicas rumi dan beberapa tanaman jenis lain kemudian tumbuhan biji tertutup tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi dua kelompok yang pertama yaitu tumbuhan monokotil sesuai namanya mono jadi dia tumbuhan yang mempunyai biji berkeping satu sedangkan di kotil itu adalah tumbuhan yang mempunyai biji berkeping dua yuk anak-anak mungkin tahu tumbuhan dengan biji berkeping satu dan tumbuhan yang bijinya berkeping dua apa saja ciri-cirinya baiklah mari kita pelajari yang pertama monokotil tumbuhan dengan biji berkeping satu ciri-cirinya yaitu yang pertama mempunyai akar serabut contoh akar serabut disini ibu sudah bawa contoh contoh akar serabut jadi akarnya jumlahnya banyak tapi ukurannya hampir seragam akarnya dekat dengan pangkau batang kemudian yang kedua ciri dari tumbuhan monokotil yaitu pertulangan daun sejajar atau melengkung contoh sejajar misalnya pada tanaman kelapa palem-paleman kelapa sawit kemudian pinang kemudian aren dan lain-lain dan contoh lainnya yaitu pertulangan daun seperti pita ini ya melengkung jadi ini termasuk contoh daun tanaman monokotil kemudian yang ketiga tanaman monokotil mempunyai ciri bunganya itu mempunyai kelipatan tiga mempunyai kelipatan tiga dan batang dan akar tidak berkambiu contohnya banyak misalnya ini contohnya kunyit ya jadi rombongan bumbu-bumbu dapur itu termasuk dalam kelompok tanaman monokotil kemudian padi tebu ilalang jagung bambu dan masih banyak lainnya yang tipe daunnya panjang melengkung bunga-bunga juga termasuk aglonema tadi kemudian kita masuk ke tanaman dikotil dikotil itu berkeping dua jadi kalau kita pukul biji itu dia akan membelah menjadi dua kepingnya ada dua ciri-ciri dari tanaman dikotil yang pertama tadi biji berkeping dua yang kedua akar akar dan batang itu berkambium kambium maksudnya lapisan pada tanaman lapisan meristem pada tanaman yang masih berkembang dan bukan merupakan bagian primer jadi dia merupakan bagian sekunder dari tanaman jadi mempunyai kambium kemudian ciri lainnya yaitu bunga bunga dari tanaman dikotil mempunyai kelipatan empat atau kelipatan lima bisa kelopaknya ya kemudian ciri lainnya yaitu tipe daunnya adalah menyirip menjari menyirip dan menjari tipe-tipe daun menyirip misalnya seperti ini ya tipe daun menyirip ya ini tipe daun menyirip kebanyakan tipe daun adalah daun menyirip contohnya seperti ini ya misalnya tanaman jambu biji tanaman mangka rambutan alpukat dan masih banyak lagi yang lain kemudian tipe daun menjari ini ya tipe daun menjari jadi bentuknya seperti jari ya seperti jari contohnya misalnya daun ubi ubi kayu kemudian ini ya papaya contoh contohnya dan ini contoh dari akar tanaman dikotil jadi akar tanaman dikotil ya seperti ini akar tunggang akar tunggang akarnya kuat kotong ke dalam jadi kalau kita cabut itu lebih susah sedangkan kalau tanaman yang akarnya serabut itu mudah karena dia hanya tidak terlalu dalam hanya di bagian atas dari masuk sedikit dari tanah kemudian contoh dari tanaman ikotil tadi ya banyak sekali biji-bijian tanaman biji-bijian ikotil baik itu berupa buah-buahan kemudian kemudian tanaman karet ya tanaman industri banyak sekali contohnya jadi kebanyakan memang tanaman yang ada di dunia itu berupa tanaman demikianlah pelajaran kita tentang tumbuhan pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih